Pemerintah Kota Jambi melakukan penanda tanganan MOU dengan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari dalam rangka tindak lanjut kerjasama serta pembangunan infrastruktur Jalan Sumeru dan Berdekari yang berada di Kecamatan Palmerah sekaligus penyerahan CSR sebesar 250 juta rupiah. Penanda tanganan MOU berlangsung Senin pagi di ruang rapat utama kantor Wali Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi diwakili langsung Wali Kota Jambi Sari Fasa, Sekda Budidaya dan beberapa Kepala OPD. Sementara PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari diwakili Direktur Utama Brian Chan. Penanda tanganan MOU ini merupakan tindak lanjut terkait pembangunan infrastruktur Jalan Sumeru dan Berdekari yang berada di Kecamatan Palmerah. Pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh pihak pelaku usaha yang berdomisili di Kecamatan tersebut. Usai dilakukan penanda tanganan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis CSR dari PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari dengan nominal sebesar 250 juta rupiah. Wali Kota Sari Fasa berharap ke depan pembangunan Jalan Sumeru dan Berdekari dapat bermanfaat untuk masyarakat Kota Jambi. PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari yang bergerak di bidang energi mitra PLN perlu meningkatkan investasi untuk berdampak pada infrastruktur di Kota Jambi. Untuk tindak lanjut kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, Pemkot saat ini tengah mengusulkan untuk pembuatan BUMD. Terkait dengan penggunaan fasilitas infrastruktur milik pemerintah kota yang dimensi dan kapasitasnya akan ditingkatkan oleh PT. Rimba Palma yang memang PT. Rimba Palma memiliki industri di lokasi tersebut di wilayah hukum pemerintah Kota Jambi yaitu terkait dengan energi yang itu untuk mensuplai PLN di sana, listriknya. Setelah itu menggunakan bahan baku limbah sawit yaitu cangkang. PT. Rimba akan meningkatkan produksi pasokan listriknya berarti harus meningkatkan pasokan bahan bakunya itu berupa cangkang. Nah dengan peningkatan ini berarti akan ada penambahan produktivitas dari kendaraan angkut dan lain sebagainya yang diperlukan adalah peningkatan daya dukung jalan ini. PT. Rimba Palma bersedia untuk meningkatkan daya dukung jalan ini yang tadinya flexible payment menjadi rigid payment yaitu dengan beton, dengan lebar dan penambahan ketebalan juga akan dilaksanakan nanti ke depan dan ini perlu harus diikat dengan perjadian kerjasama. Kita Rizky Jack TV melaporkan